Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selain itu, anggota DPRD Provinsi Iqbal Yudhianur menilai aturan tata tertib DPRD Kalsel terlalu kaku. Hal ini terlihat dalam aturan alat kelengkapan Dewan di Gedung Rumah Banjar. Anggota panitia khusus tata tertib DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Iqbal Yudhianur di Gedung Rumah Banjar berharap alat kelengkapan Dewan dapat berjangka waktu lebih panjang, misalnya 2,5 tahun, dan dapat berubah seperti ketua, wakil ketua, dan sekretaris sesuai dengan kinerjanya. Iqbal menilai tata tertib Dewan yang telah disahkan dalam rapat paripurna terlalu kaku dan perlu disampaikan kembali kepada kementerian dalam negeri terkait tata tertib Dewan tersebut. Karena ini kan pemilihan gitu kan, nah terus ada anggota dari itu terus melihat tidak kemampuan pimpinan yang komposisinya tidak dipercaya, ya berarti kan akan terjadi emosi tidak percaya gitu kan gitu loh, tolong itunya masuk kami sih tidak kaku gitu kan gitu loh. Nah ini komposisinya kaku seperti itu mintanya 2,5 tahun ya kan gitu akan dikocok pulang. Jadi memang komposisi alat kelengkapan, semua alat kelengkapan di luar banggar ya ceritanya seperti itu, artinya semuanya 2 tahun setengah gitu kan, eh termasuk banggar pun keanggotanya pun 2 tahun setengah semuanya. Jadi masuk kami jangan terlalu kaku seperti itulah ya kan gitu loh, pada saat tidak cocok dan aneh-aneh nantinya berujung tidak harmonisnya satu anggota dengan anggota yang lain atau anggota dengan pimpinan, nah ini yang bahaya memang. Untuk menambah kinerja wakil rakyat, anggota praksi Partai Amanat Nasional ini mengusulkan satu anggota Dewan memiliki satu staf pribadi, akan tetapi para staf hanya diperuntukkan bekerja di gedung DPR di Kalimantan Selatan dan turun membantu ke daerah pemilihan masing-masing. Ini seperti diperlakukan anggota Dewan yang terhormat di DKI Jakarta. Mahyuni, Banjar TV